Halo, bertemu kembali dengan Abdullah Reza, spesialis anak dari Resia Bunda Jakarta. Hari ini kita akan membahas mengenai puasa pada anak dalam acara ceria cerama Islam Resia Bunda Jakarta. Pada prinsipnya, puasa adalah salah satu yang diinstruksikan oleh Allah SWT pada orang-orang balik. Itu loh jadi pegangan kita. Jadi, pada saat dia sudah beranjak remaja, itu wajib untuk puasa. Namun, perkenalan puasa dapat kita lakukan pada saat anak tersebut sudah mulai mengerti. Kapan kah anak tersebut sudah mulai mengerti? Yaitu pada usia 5 tahun ke atas. Pertama kali yang harus menjadi perhatian adalah pengertian mengenai puasa itu. Dan yang kedua, baru kita implementasikan. Nah, untuk implementasi ini, kita dapat mulai dari puasa 4 jam terlebih dahulu. Lalu naik bertahap sesuai dengan kekuatan anak, ya, sampai mencapai batas yang diinginkan, yaitu sekitar 14 jam kalau di Indonesia. Untuk berpuasa, betul sekali, kita harus pastikan asupannya cukup. Bagaimana asupannya cukup? Berarti kan hanya ada 2 kali, yang biasanya makan bisa 3 sampai 5 kali. Pastikan, ya, kecukupan karbohidrat, protein, dan lemaknya. Yang mudah adalah, perbandingan antara karbohidrat dengan protein adalah 2 berbanding 1. Sedangkan untuk minum, lebih mudahnya adalah sekitar 50 cc per kilogram berat badan pada saat sahur, dan 50 cc per kilogram berat badan pada saat berbuka. Ya, itu yang dapat kita menjadi patokan. Oh iya, sebagai catatan, untuk kuasa pada anak, ya, yang tadi pedoman yang menjadi pegangan tersebut adalah pedoman untuk anak normal sehat tanpa ada penyakit kronis. Jika memang anak tersebut ada penyakit kronis, tolong diskusikan terlebih dahulu dengan dokter anak sesuai dengan penyakitnya. Misalnya, kelainan ginjal ke nefrologi, kelainan endokrin ke endokrinologi, apalagi kan kita tahu anak ada di antipas 1, gitu ya. Ada kelainan hormonal, ada kelainan metabolik, yang dimana kalau kuasa ini malahan bisa memperparah. Jadi tolong diskusikan terlebih dahulu, baru dimulai puasa, termasuk untuk mengatur pemberian obatnya. Demikian mengenai puasa pada anak pada acara cerama islami RSI Abunda Jakarta. Semoga Moms and Dad dapat memulai puasa pada anak dengan kondisi aman, dan tentunya anak mengerti apa arti puasa dan menjalaninya dengan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!